Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyampaikan sejumlah fakta perkembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam, mengungkap bahwa terdapat beberapa temuan merek ponsel milik korban dengan versi polisi. Fakta ini disampaikan Anam saat rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI pada Senin 22 Agustus kemarin. Anam mempaparkan temuan Komnas HAM, Brigadir J memiliki dua ponsel, yakni merek Samsung dan HP lain bermerek asal Cina. Sementara itu ponsel Brigadir J yang diinformasikan pihak kepolisian kepada Komnas HAM bermerek iPhone 13 Pro Max Grey. Saat dibuka ke publik, Anam menyebut kepolisian juga beralasan tidak bisa membuka ponsel merek iPhone tersebut. Anam menyebut hingga saat ini HP Brigadir J bermerek Samsung juga belum ditemukan, padahal merupakan bukti penting. Pihak keluarga Brigadir J juga disebutnya tidak menerima ponsel tersebut. Tak hanya ponsel Samsung milik korban yang masih belum diketahui keberadaannya, sejumlah jejak digital seperti tiga grup WhatsApp yang semula ada namun setelah kasus ini mencuat menjadi hilang. Atas dasar itulah, Komnas HAM meyakini adanya upaya obstruction of justice sejak awal yang membuat pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J terhambat. Meski begitu, Komnas HAM telah mengantongi bukti-bukti lain komunikasi HP antara Brigadir J dan kekesinya Vera Simanjuntan. Berikut Tribuners, keterangan dari Komisioner Komnas HAM, Hoyerul Anam, selengkapnya. Ini bisa Bapak-Ibu sekalian juga dicek adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekaman jejak digital itu tidak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga tidak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada tiga grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus nggak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus nggak ada lagi komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang. Jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba nggak ada. Nggak hanya HP-nya Joshua, kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini, ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua. Padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, terus ada HP Cina, ini modelnya nggak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang nggak bisa dibuka. Nah HP-nya Joshua kemana, terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini kami juga nggak tahu.